Jika kita ingin mendapatkan kemudahan dalam hidup, kenyamanan, kenikmatan, maka kunci yang pertama kata Allah, fokus baik-baik, perhatikan, ikutilah, temani, dempetin, ya, oleh kita sandingkan kehidupan kita itu dengan golongan-golongan yang paling utama, dan mereka itu sebaik-baiknya model kehidupan yang harus kita ikuti sampai dempeti, ikuti dengan dekat sekalipula kehidupan mereka, siapa mereka ini? Mereka itu adalah orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasul, taat, makanya ayatnya dibuka dengan kalimat, Quran surah keempat ayat 69, siapa yang mau menaati Allah dan Rasul, taati, 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 ikuti, 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 nah, model kehidupan yang taat kepada Allah itu, disebutkan oleh Al-Quran, ada empat golongan utama, satu para nabi, semua nabi, lihat sini, fokus, saya pernah jelaskan ini, ada Al-Anbiya, ada Nabiyeen, itu beda, surah ke-21 namanya apa? Al-Anbiya, 22? Al-Hajj, 23? Gini lah, 114? Anas, Masya Allah, gampang, cepat, ya, 21, Al-Anbiya, ya, Al-Anbiya, awas, penting, menghafal nama-nama surat Al-Quran untuk memudahkan hafalannya, ya, kami buka karantina, Alhamdulillah nih, golongan angkatan kedua itu ada yang hafal 15 hari, 30 juz, ya, saya bahagia sekali, ada yang 15 hari, ada yang mungkin hari ini selesai, itu, hari ini selesai, insyaAllah, ada yang 18 hari, ada targetnya 30 hari, ada 15 hari, sudah selesai, ya, dicintai, kenali ayat-ayatnya, ya, bahkan sekarang, orang-orang saja melamar sudah syaratnya Al-Quran tuh, ya, kamu namanya siapa? Masya Allah, saya Anas, Pak, baca surat Anas, baca, bagus, ada yang kedua? Saya Torik, Pak, baca surat At-Tarik, baca, bagus, ada yang ketiga siapa? Uh, udah pucat wajahnya, Masya Allah, saya Yusuf, Pak, Yusuf, Wah, tapi memang gak hilang akal, cuman panggilan sehari-hari, Kulhu Ada sini Ada Al-Anbiya Anbiya Ada Nabiyin An-Nabi-yin Kalau Anbiya, beberapa Nabi Karena itu, di surat Al-Anbiya, tidak dikisahkan semua Nabi Tapi kalau Nabiyin, itu seluruh Nabi Dari Nabi Adam, alaihissalam, sampai Nabi Muhammad, s.a.w. Jadi, Allah seakan memberikan pesan kepada kita Kalau hidup kita ingin tenang, ingin nyaman, ingin nikmat, di rumah tangga, di pekerjaan, di kehidupan sosial Ikuti pola hidup para Nabi Makanya saat Anda sakit, ada contoh Nabi Ayub yang pernah sakit Wah, fokus Ada yang pernah sakit Ya Allah, saya sakit kepala, sakit di kaki, sakit di tangan, sakit di kantong Ya, sakit macam-macam Nah, begitu terkena penyakit fisik Allah turunkan pola kehidupan Nabi yang pernah sakit Ada yang ringan-ringan, seperti Nabi Muhammad, sakit Bagaimana menikmati penyakit itu? Ini yang paling indah Sakit, tapi menikmatinya, gitu Kan kebanyakan orang sakit itu menghadirkan keluhan, kan? Makanya dokter bertanya ketika pasiennya datang Keluhannya apa, Pak? Keluhannya apa, Bu? Ini ada orang sakit mengeluh Tapi kalau Anda paham rumus ini Sakit, tapi menikmati sakitnya Tentang nggak ada orang yang terima sakit Keluhannya apa? Oh, nggak ada Nikmat semuanya Terus ngapain Bapak ke sini? Cuman buat kasih tahu aja Orang semua sakit itu ditanya keluhan Yang ini tidak menikmati sakitnya Nabi Ibrahim sakit Ketika sakit Quran surah ke-26, ayat 80 Kalau saya sakit, pasti Allah sembuhkan Nggak ada keluhan Allah, Engkau yang memberi saya makan Engkau yang memberi saya minuman Engkau yang menghidupkan saya Engkau yang mewafatkan saya Seperti Engkau menyehatkan saya dengan makanan dan minuman Saya sakit pun Pasti Engkau sembuhkan Nggak ada keluhan yang keluhan Yang dahsyat Nabi Ayum Ketika Anda berkata Itu kan penyakit biasa, Ustaz Tapi saya ini kena jantung Jantung Tapi kan masih hidup, Bu Kematian itu tidak ada hubungan dengan jantung Kematian itu dengan ajal Ada orang nggak sakit jantung pun Kalau sudah tiba waktunya meninggal juga Tapi kan ginjal saya tidak berfungsi Tapi kan mata ibu berfungsi Tapi kan telinga bapak berfungsi Lisan kita berfungsi Maka ketika ada orang mengeluhkan penyakitnya Allah turunkan penyakit yang paling dahsyat Yang pernah dialami oleh seorang Nabi Yang tidak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya Dan tidak akan pernah dialami oleh orang setuanya Supaya nggak ada yang mengeluh lagi Ketika mengeluh, Allah kemudian balikan Ini aja Nabi, saya uji Dia nggak mengeluh Kamu bukan Nabi, kenapa mengeluh Tapi kan dia Nabi, Allah Diturunkan ayatnya Kalau ada orang yang bukan Nabi Pemengikuti amalannya Maka saya akan berikan kenikmatan yang sama Seperti dia mengeluhinya Maka turunlah Quran surah ke-21 Ayat 83 sampai 84 itu Kata Allah, hei Saya akan buka kisah Ayubah AS Supaya kalian belajar Ketika ia mulai bermohon kepada Allah Saat sakitnya mulai mengganggu dia untuk ibadah Di saat sakitnya itu biasa Beliau nikmati aja Nikmati Sholat ya sholat Ibadah ya ibadah Nggak ada keluhan Isinya bertanya, papa Kenapa nggak minta kepada Allah sembuhkan Kata suaminya Berapa lama kita sehat dan senang? 20 tahun Berapa lama kita diuji dengan sakit dan begini? 7 tahun Nanti aja Kalau sudah sakitnya sama dengan sehat 20 tahun baru saya minta kepada Allah Saya malu Dikasih sehat 20 tahun Saya senang Kenapa ketika dikasih sakit untuk ibadah selama baru 7 tahun Sudah mengeluh? Bukankah semuanya datang dari Allah untuk kita beribadah kepada Allah? Dikasih kaya 20 tahun Kita senang Diuji dengan fakir baru 7 tahun Sudah mengeluh Saya malu Nanti aja kalau ujiannya sudah serupa Jadi bagi Nabi Ayub Nggak ada bedanya Harta ada Nggak ada harta Tetap ketaatan kepada Allah meningkat Sakit dan sehat Nggak ada bedanya bagi beliau Sehat ujian untuk beramal sempurna Sakit untuk banyak istighfar Bukankah ketika sakit ada peluang dosa kita diampuni? Dikasih kaya cara berfikir kita seperti Ayub AS Diajarkan ini zikirnya Apa jawabannya? Fastajabna Fakasyafna mabihi min durnin Wa atainahu ahdahu Wa mitlahum mahum Rahmatan min indina Belum selesai sampai sini Wa zikra lil'abidin Ketika Nabi Ayub AS bersabar dengan penyakitnya Beliau menikmatinya Dan ketika mulai mengganggu penyakitnya untuk ibadah Baru bermohon kepada Allah Ya Allah Penyakit ini sudah menghambat saya untuk ibadah Jadi Minta sembuh itu Bukan sekedar minta sehat Supaya ibadahnya gak keganggu Diketika sakit biasa saja Ketika ibadah terganggu baru minta sembuh Tuh Ya Allah kaki saya sakit Jangan kan kamu banyak yang sakit kaki Ya Allah Sakit di kaki ini sudah mulai mengganggu saya untuk bisa ke masjid berjamaah Begitu caranya Ya Allah kepala saya sakit Banyak yang sakit kepala Ya Allah penyakit di kepala ini sudah mulai mengganggu saya untuk khusyuh berfikir kepadamu Gitu caranya Jadi begitu anda menikmati itu untuk kepentingan ibadah Ditutup dengan kalimat Wa zikro lila abidin Ini aku ingatkan untuk hamba-hambaku yang lain selain ayyum Jika kalian mengalami hal yang serupa amalkan amalan seperti ayyum merasakannya Nabi Anda berdagang Anda bisnis Anda bekerja Anda berbakwah Anda mengajar Apa anda kira akan mudah menyampaikan semua itu Belum tentu Kadang-kadang ada saingan Anda yang ikut tender mereka yang menang Padahal tidak ikutan sama sekali Ada yang kemudian berusaha menyingkirkan Menyungkurkan Ada yang mengajar juga Kadang-kadang ada yang menyual Bukan cuma anda Bahkan ada seorang Nabi Namanya Yunus A.S Berda'wah Bekerja dengan baik Disoal oleh orang Sampai diusirkan di kampung Masuk kemudian ke perahu Dilempar Ditelanikan taus Anda bayangkan Anda masih hidup sampai sekarang Beli Oh di dalam pelut ikan paus Tapi kau pasti bisa nikmat saja Zikiri Iznada fiddulumati Ya Baca ayatnya Wadhan nuni Baca ayatnya 86 sampai 87-nya Wadhan nuni Iznada mughaziba Ya Wadhanna allan naqdiru alaih Wadhanada fiddulumati Alla ilaha illa Anta Subhanaka Inni kuntu minam Balimin Tadinya gelisah Gak enak tuh Ditelan dalam pelut ikan paus Kira-kira tuh Di dalam pelut ikan paus itu Maaf ya Perang atau gelap Sudah pernah masuk? Pengap Pengap Atau nyaman? Kita kebayangannya Pasti pengap Sempit pengap Dalam pelut ikan Yang sangat besar itu Sempit pengap Tapi masih bisa berfikir Kepada Allah Alla ilaha illa Anta subhanaka Inni kuntu minam Zalimin Alla ilaha illa Anta subhanaka Inni kuntu minam Zalimin La ilaha illa Anta subhanaka Inni kuntu minam Zalimin Allahu akbar Apa jawabannya? Fastajabna Fastajabnalahu Ya Wa najjainahu Minalgham Perhatikan jawabannya Tadi Nabi Yunus Masuk ke dalam Perut ikan paus Tapi ketika Dijawab doanya Jawabannya Bukan mengeluarkan Beliau dari Perut ikan paus Ya Kalau mau konsisten Fastajabnalahu Wa najjainahu Minalhud Kami jawab doanya Kami bebaskan dia Dari perut ikan itu Kami keluarkan Tapi yang terjadi adalah Kalimatnya indah Fa najjainahu Minalgham Gham Apa itu gham? Gham itu Awan gelap Yang menaungi Gham Tiba-tiba Gham Bahasa Spanyolnya Poek Udah siang Masih siang Udah gelap Gham Fokus Jadi ada gham Ada gham itu beda Kalau gham Itu awan teduh Yang menaungi Gham Al-Baqarah Yat 57 Wawallalna Alaikumul Ghamama Wa anzalna Alaikumul Manna Wassalwa Paling kirinya sebelah bawah Ayo mana Qurannya Dia ada ghamam Ada gham Kalau gham Itu awan gelap Yang menaungi Maksudnya ini bahasanya tinggi Bahasanya tinggi Bukan awannya Tapi suasana gelap Yang mencekam Kadang kalau orang Sedang ngeliat Awan gelap Siang-siang gelap Perasaannya bagaimana Gak enak ya Gak enak Jalan gak enak Perasaan gak enak Yang dimaksudkan disini Bahasa kiasan Ada orang yang Mengalami situasi Yang gelap Bikin sesak Seperti Nabi Yunus Berada di Perutikan Paus Suasana gelap Bikin sesak Mungkin tidak harus Masuk ke Perutikan Anda ikut pekerjaan Tiba-tiba dijahili oleh orang Anda yang di fitnah Bukan gak gelap? Pulang-pulang siang Tapi sudah long life Nyampe rumah Gak ada senyum Anda yang ikut ujian Begitu mau wisuda Ada nilai yang hilang Belum sampai Tiba-tiba gelap Anda yang sudah mau lamaran Besok mau nikah Tiba-tiba pasangan Berubah keputusan Seketiga kan gelap Ya Allah Padahal situasi siang Ya Allah Aku seperti tersambar Halilintar Padahal halilintar Gak ada Makanya kalimat Kurannya indah Allah tidak mengatakan Perutikan Paus Ya Allah ingin mengatakan Akan ada orang-orang Hambaku Mungkin selain Yunus Yang mengalami situasi Serupa dengan Yunus Pekat Gelap Capek Lemah ya Allah Walaupun tidak harus Masuk ke Perutikan Karena pekerjaan Karena di rumah tangga Karena di kampus Karena di kehidupan Tapi Anda amalkan Seperti Yunus Dalam suasana di perut ikan Pun masih nikmat La ilaha illa Anta subhanaka indikuntum Minal valimin Perhatikan Begitu Anda mengamalkan Zikir yang sama Dan menikmatinya Wa kathalika nunjil mu'minin Belum selesai Kami selamatkan Yunus Dari perut ikan Kalau ada orang-orang Beriman setelahnya Mengalami situasi Yang serupa Bahkan masuk ke perut ikan Pun dia berpikir Saya selamatkan Atau bukan perut ikan Perut rentenir Kredit Yang belum lunas Riba yang belum tuntas Lelitan utang Ya Hidupan rumah tangga Masalah sosial Minta La ilaha illa Anta subhanaka indikuntum Minal valimin Uang belanja Belum kunjung datang La ilaha illa Anta subhanaka indikuntum Minal valimin Itu